selama beberapa bulan Jejaran Polsek Ujung Kota Parepare terus melakukan upaya pemberantasan pengedaran segala jenis minuman keras termasuk minuman tradisional jenis balok Hal tersebut terlihat dari miras yang diamankan oleh Polsek Ujung Kota Parepare Sekitar 79 botol minuman keras bermerek dan 1.233 liter balok dimusnahkan Barang bukti tersebut didapat dari beberapa titik tempat kegiatan kita melakukan patroli multi kejahatan ada 11 titik tempat kegiatan itu yang kita sudah menjadi target dan tempat sasaran setiap kegiatan multi kejahatan patroli ini dan dari 11 titik tersebut termasuk kafe yang tanpa izin minuman keras kita lakukan kegiatan patroli dan langsung kita menemukan beberapa minuman botol dan balok minuman adat jenis balok yang hari ini kita sama saksikan kita telah musnahkan Para penjual minuman keras terutama minuman keras tradisional jenis balok telah diberi peringatan dan pembinaan melalui surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Dirwan Dirgantara Pare TV mengabarkan mengabarkan